Dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini, ada satu kata yang membuat semangat kita makin kuat, adalah swasebada. Untuk bahan pokok, sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri. Tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya, begitu saja karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurus pangan ini. Tentu hadirnya juga tidak tiba-tiba, hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja. Ada beberapa poin yang coba kita cadat, yang pertama bagaimana kita menggenjot riset. Dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi, high tech. Tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan, seperti pesan ibu tadi, bahwa lahan subur tidak boleh dialing fungsikan. Saya senang ini disampaikan oleh ibu ketuamu untuk mengingatkan kita bersama. Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi, karena di ruangan ini ada dari eksekutif, baik dari pusat maupun daerah yang berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang ini.